Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Kita mau lanjut membahas tentang bagaimana kita menjadi murid Kristus Saudara seri kita yang pada saat ini kita mau dengarkan adalah Saudara seri Kingdom Apprenticeship Nah saudara di dalam kerajaan Allah kita dipanggil menjadi murid Kristus Nah kata murid di dalam bahasa aslinya Matetes itu artinya pengikut Atau lebih tepat lagi saudara adalah pemagang Nah pemagang adalah seseorang yang belajar dari seorang guru saudara Sampai dia menjadi serupa dengan gurunya saudara Nah semua skill-skill di dunia ini saudara Kalau kita lihat itu tidak bisa kita pelajari tanpa pemagangan Contoh saudara Kalau kita mau belajar jadi misalnya lah Jadi seorang master chef Atau kita mau belajar menjadi seorang montir Ya atau bahkan pilot misalnya saudara Ya itu tidak bisa tanpa pemagangan Ya nah magang itu apa saudara Magang itu adalah kita belajar dari seorang guru Dimana langsung praktek belajarnya Ya bukan di kelas teori-teori aja Tapi langsung praktek di lapangan Sampai kita menguasai ilmu itu saudara Sampai kita menjadi serupa Dengan guru dimana kita belajar Nah saya kasih contoh saudara Bagaimana kita bisa menjadi seorang pilot misalnya saudara Kita nggak bisa belajar hanya teori-teori kan Kita mesti apa saudara Praktek Ya kita praktek dulu Langsung kita belajar dari pilot yang sudah terlebih dahulu saudara Bisa menerbangkan pesawat Kita belajar dari dia Ya Nah kita belajar itu Ada waktunya saudara ku praktek Ya nah Barulah kita bisa menjadi serupa seperti pilot itu Kalau seorang mau jadi master chef Bagaimana saudara dia belajarnya Dia ikut seorang master chef Nah master chef ini Tidak bawa dia ke kelas teori-teori Tapi dia dibawa ke dapur saudara Nah ketika di dapur itulah Dia belajar saudara Nah belajarnya langsung praktek Ya Langsung masak Nah itulah saudara Magang Ya Dan dia pertama amati dulu Bagaimana master chefnya Memasak Mempersiapkan makanannya Masak Kemudian setelah itu saudara Ya si pemagang ini bantuin dulu Ya Lama-lama dia terlibat saudara Kemudian nanti si master chef bilang Sekarang kamu yang masak Saya bantu Ya nah setelah dia Menguasai ilmu memasaknya saudara Sudah tamat pelajarannya Maka nanti master chef itu akan salamin dia bilang Selamat Anda telah tamat pelajarannya Karena anda telah menjadi serupa dengan aku Nah demikianlah pemuritan saudara Nah demikianlah pemuritan saudara Jadi pemuritan itu apa Pemuritan itu adalah Kita ikut Yesus Ya Belajar dari Yesus Sebagai guru kehidupan kita Ya Sampai kita menjadi serupa seperti Yesus Itulah pemuritan Nah banyak orang gak menangkap pemuritan itu saudara Orang pikir pemuritan itu Ya adalah belajar teori-teori Tentang Tuhan Yesus Ya Belajar Ya teori-teori Ya Tentang bagaimana kita Ya bisa bertumbuh Ya saudara Jadi kita langsung belajar dari Tuhan Yesus Saudara Nah Tuhan Yesus Adalah seorang rabi Ya di dalam Alkitab saudara Seorang rabi Itu adalah seorang guru kehidupan saudara Ya Rabi artinya guru kehidupan Jadi untuk bisa hidup Seseorang perlu belajar dari guru kehidupan Ya Itulah dia saudara Yesus itu guru kehidupan kita Ya Kalau kita mau hidup serupa dengan Kristus Kita mesti belajar dari Kristus Nah belajarnya bagaimana Jadi pemagangnya dia saudara Ya Jadi Kalau kita jadi murid Kristus saudara Maka Tuhan Yesus akan ajar kita tiap hari Jadi pemuridan itu tiap hari saudara Kita magang sama Tuhan Yesus tiap hari Ya Ketika kita bangun pagi saudara Ya Tuhan Yesus Sudah siap memuridkan kita Ya dia bilang Halo Ya Apakah kamu sudah siap Nak Untuk Apa Hari ini ikut aku Belajar dari aku Dan nanti akhirnya kamu menjadi serupa Seperti aku Siap Wah Maka mulai Pemuridan itu mulai dari bangun pagi Saudara Ya ketika bangun pagi Ya seseorang mulai sikat gigi aja Itu sudah pemuridan Saudara udah mulai Nah Kita gak sadar kan Kita pikir saudara pemuridan Oh belum Tunggu programnya belum jalan Loh pemuridan bukan program-program gitu Bukan Ya gak salah sih kita ikut program-program tertentu Tapi pemuridan adalah Kita tiap hari berjalan bersama Kristus Dan tiap hari belajar dari Kristus Maka tiap hari kita bisa berubah serupa Kristus Ya Tiap hari saudara Belajarnya itu Bangun pagi Sikat gigi Kemudian kita saudarku mulai Ya Naik motor misalnya Atau naik mobil Menuju ke kantor Kerja Nah itu dalam perjalanan itu saudara Itu pemuridan Ya itu kita magang sama Tuhan Yesus Belajar dari guru kehidupan kita saudara Ya Kemudian saudara Sampai di kantor Ya ketika kita masuk kantor saudara Kita ketemu bos kita Disitu Tuhan Yesus Bersama kita Dia bilang siap Pemuridan nih Ini lagi pemuridan Ya Nah kita pikir Oh enggak Tunggu di kelas Nah itu Ya gak ngerti Banyak orang gak ngerti Pemuridan itu Sehari-hari Tuhan Yesus Mau ngajar kita Saudara Bagaimana kita bisa hidup Ya Serupa dengan dia Itu saudarku luar biasa Ya Ketika kita ngadepin masalah di kantor Saudara Waduh Ada masalah Ada tantangan Ada kesulitan Ya Wah Disitu saudara Tuhan Yesus siap Memuridkan kita Kita siap jadi pemagangnya Ya Bukan sampai disitu aja saudara Ya Waktu Waktu kosong kita Ya Ketika kita makan siang Saudara Pemuridan Sebenarnya disitu sedang terjadi pemuridan Apa yang kita lakukan dengan waktu kosong kita saudara Apakah waktu kosong kita Kita pergunakan Bentuk hal yang sia-sia Ya Kita saudarku tidak praktek koram deo Tapi yang kita praktekkan koram netflix Koram facebook Ya Koram youtube Koram tiktok Ya kan saudara Nah itu orang lagi gak pemuridan Ya makanya Bukannya koram deo dia Tapi koram-koram yang lainnya saudara Nah makanya jangan heran banyak orang Ke gereja sih ke gereja Ikut komsel Ya saudarku Tapi saudara hidupnya gak ada perubahan Karena dia tidak melakukan pemuridan Saudarku tiap hari Ya Wow Jadi saudara pemuridan itu real Sehari-hari Ya Nah Apa lagi saudara Wah Ketika seorang pria pulang ke rumah Ya disambut oleh istrinya Ya itu lagi pemuridan Saudara Dia lupa Dia pikir itu bukan pemuridan Itu pemuridan Banyak pria ketika pulang Ya dia gak tinggal di hadirat Tuhan Gak koram deo Makanya pulang mukanya Muka perang Saudara ya Weh istrinya sodara Juga tidak koram deo Istrinya tidak apa saudara ku Ya Sedang tidak pemuridan Wah ya udah Rame Begitu istrinya buka pintu Lihat suaminya Ingat Suaminya baru pulang Saudara Ya Rohnya belum ngumpul Katanya Ya istrinya udah hajar Pake kata-kata Iya Tatatatatatatatatatatatatatatatatatat Weh Itu suami Marah Aku baru pulang Udah dihajar dengan kata-kata Kayak senapan AK-49 AK-47 Ditembakin Kesel suaminya Diambil granat Perang dunia Nah saudara ada yang ketawa Karena saudara pengalaman Kenapa? Karena lagi gak pemuritan Itu pemuritan Saudara Nah kita gak ngerti Apa itu pemuritan Pemuritan ini real Dalam kehidupan sehari-hari Saudara Kita adalah pemagang Dalam kerajaan Allah Kingdom apprentice Mari saudaraku Kita praktekkan ini saudara Nah saudara Kita mau semangat terus belajar Jadi murid Kristus Jadi pemagangnya Kristus Kita magang setiap hari Dengan Kristus Sehingga saudaraku kita Tiap hari mengalami Perubahan-perubahan hidup Tiap hari kita Semakin Berubah Semakin serupa Kristus Semakin serupa Kristus Semakin serupa Kristus Haleluya Saya doakan Saudara Ya supaya kita Menangkap ini Mengerti ini Penting sekali Saudara Ya saudara mau Tetap semangat Mari kita Praktekkan Kita jadi Matetes Murid Kristus Pemagangnya Pengikutnya Yang setia Tuhan Memberkati kita Haleluya Terima kasih Terima kasih.